What's up, guys? Welcome back to Time Out. Balik lagi, gue Ruki Padilla. Kita kembali ke Info Basket Harian untuk edisi 18 Juli 2020. Pertama-tama, gue mau kasih lihat kalian semua sebuah video yang gue temukan di TikTok kemarin ini. Ini tentang transformasinya Russell Westbrook saat dia masih kecil. Badan ini kecil banget. Sampai sekarang dia sudah menjadi seorang superstar di NBA. Menurut gue, video ini sangat menginspirasi banget dan bagus banget kontennya. Serta gue main pas nonton, gue sampe merinding. So, without video ado, let's check out the clip. How did this little kid become Russell Westbrook? Nothing was lined up for Russ to become MVP. For starters, his parents stand 5'7 and 5'8. Despite being a smaller kid, Russ was gifted with drive. His father would train him at the local park until Russ's arms gave out or they ran out of sunlight. His mother kept him off the streets and helped him become an honor roll student. He entered high school at 5'8, the smallest player in his team. He wasn't the most talented player either. That belonged to his best friend and major college prospect, Kelsey Barz. The duo planned on attending UCLA together, but this would soon become impossible. Sadly, Kelsey collapsed on the court and never woke up. It was later revealed that he was born with an enlarged heart. Russ was crushed, but determined to succeed in honor of his best friend. On the court, Russ's style went from silent to vicious. Off the court, he would even go to Kelsey's home and take care of his chores. Of course, we all know Russ today. He went 4th overall and became league MVP in 2017. Don't let me follow if you didn't know this. And if you did, I'll settle for a like. Itulah klip tentang Russell Westbrook. Hopefully you guys like it. Gue pengen denger komentar kalian. Menurut kalian gimana video tersebut? Tulis di comment section di bawah ya, guys. Oke, next. Ada sebuah bold prediction dari Bleacher Report. Dimana dia bilang katanya ada satu tim yang akan go winless saat NBA restart nanti. Dan ini fotonya Devin Booker. Berarti prediksinya mungkin aja Phoenix Suns gonna go winless. Tapi menurut gue, setelah melihat bagaimana tadi Devin Booker workout di videonya NBA, ini kayak Devin Booker udah bener serius banget mempersiapkan diri. Dan bisa aja deh dominate juga nanti di NBA restart untuk Phoenix Suns. Menurut gue Phoenix Suns kayaknya akan menang satu atau dua game nanti saat NBA restart dari lapan pertandingan yang akan mereka mainkan. Nah, satu tim yang menurut gue bisa aja go winless adalah Washington Wizards. Kita gak boleh lupa, mereka udah gak ada Bradley Bill, John Wall, gak ada Davis Bertans. Ini Bradley Bill, mereka udah hilang sekitar 30 poin per game nih. Jadi, menurut gue hanya mengandalkan Rui Hai Cimuraya, bisa aja Washington Wizards menjadi tim yang gak akan menang dalam lapan pertandingan mereka nanti di Orlando, Florida. Kalau kalian punya prediksi juga tim mana yang akan go winless, kalian bisa tulis aja di komen section di bawah juga. Sekarang kita akan pindah ke basket lokal. Gak tau kenapa hari ini gue hanya memikirkannya ideal saja. Jadi, kita tahu sekarang udah buat tanggal 19 Juli, dan IBL itu kan rencananya mau mulai lagi tanggal 4 September. Ini udah sekitar tingkat 1,5 bulan lagi. Dan baru ada dua tim aja nih yang bisa latihan, yaitu Prawira dan juga Hang Tua. Kedua tim ini juga protokolnya cukup ketat. Mereka kayaknya sering juga melakukan tes kepada pemainnya dan juga staffnya untuk memastikan semuanya negatif. Nah, jadi kenapa gue ngomong gini? Gue karena penasaran nih, apakah kira-kira IBL akan diundur atau tidak nih tanggalnya? Karena gue tahu mereka sudah kerjasama dengan gugus tugas juga, dan sudah memberikan protokol atau pedoman tentang protokol kesehatan yang mereka akan jalankan saat latihan dan juga pertandingan. Tapi sampai sekarang, gue tadi ngobrol juga dengan beberapa pemain IBL, mereka bilang pun timnya belum ada rencana untuk latihan. Sedangkan menurut gue, untuk sebuah tim mempersiapkan diri nanti untuk IBL, mereka at least butuh 2 bulan. Karena kita tahu pemain ini sudah 4 bulan, nggak latihan secara tim, nggak latihan di lapangan, mereka hanya latihannya online. Jadi pasti pelatih-pelatih butuh untuk mengejot fisik-fisiknya pemain ini. Serta mungkin ada beberapa pelatih yang ingin ganti strategi juga, karena kan sekarang nanti akan mainnya semuanya pemain lokal. Jadi akan berbeda banget nih, kalau ada pemain asing dengan pemain lokal doang nih kan. Jadi bisa aja ada adjustment strategi juga, itu pasti juga membutuhkan waktu untuk adaptasi. Jadi gue penasaran aja sih, kira-kira apakah IBL akan mengundurkan tanggalnya mereka. Kalau mengundur mungkin sekitar 1 bulan, I think still not bad. Karena gue yakin tim-tim juga pasti akan mendukung bila memang harus mundur. Ini demi keselamatan semua orang juga. Karena kita tahu nih kasusnya kayak semakin lama semakin naik terus ya. Belum ada tanda-tanda akan turun. Jadi masih agak-agak serem, tapi yang pasti kita doakan IBL akan mengambil keputusan yang terbaik. Gue penasaran banget sih sebenarnya. Apa katakan 4 September ini masih fix atau nggak sih mulai gitu. Untuk IBL, karena ini tinggal 100 setengah bulan nih. Gue bener-bener excited banget untuk IBL comeback. So, hopefully IBL gonna make the best decision for everybody. Sekarang kita pindah ke SMA nih. SMA Bukit Sion. Kita tahu Bukit Sion ini juara DBL 2 tahun betul-betul. Kok nggak salah ya? Jadi, ini kita penasaran banget bagaimana dia regenerasi. Dan ternyata mereka sudah mengambil 2 point guard, atau 1 point guard, 1 shooting guard yang berbakat menurut gue. Ini ada 1 Daryl Theos, dan juga ada Matthew Manuputi. Ini addition yang bagus banget untuk Bukit Sion. Kayaknya Coach Ricky udah melihat potensi 2 pemain ini. Matthew menurut gue sih gila sih. Dia mungkin akan menjadi seorang scorer nanti saat dia mungkin udah beranjak ke 17 atau 18. Explosif banget. Bisa nembak, bisa ngedrive. Dan anaknya juga determinasinya tinggi. Anaknya juga confidentnya tinggi. So, ini a good pick up banget untuk Bukit Sion lalu dengan Daryl. Daryl ini seorang playmaker yang menurut gue visi mainnya ini bagus banget. Dan juga court visionnya ini juga cukup bagus. Ini juga akan membawa bola. Membantu nanti yang senior-senior seperti Aaron dan juga Rafael Pasha. So, Bukit Sion tetap bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus sekarang ini. Dan dia tetap akan menjadi kandidat juara untuk DBL. Bila nanti DBL bisa jalan di tahun 2020. So, hari ini pun tadi gue latihan dengan beberapa anak KU 12 tahun. Ada Ines, ada Efrael, Juan, ada Evan, ada Keandra. Dan juga ada, satu lagi siapa ya? Ada Reynolds. Nah, hampir kelupaan Reynolds. Nah, enam pemain ini tadi gue latihan pagi-pagi. Dan thank you banget untuk semuanya tadi udah mau datang untuk dilatih. Dan juga gue udah bisa share knowledge gue. Hopefully we can do that again. Dan nanti guys ditunggu aja videonya mungkin hari Selasa atau hari Rabu akan naik di channel ini. So, guys. Itu aja hari ini. Besok gue gak yakin akan ada info basket harian. Karena besok is the big day. I'm getting married tomorrow. So, the whole day I don't think I'm gonna do any video. So, maafkan gue besok akan kosong. Mungkin hari Senin kita akan baru buat video lagi. So, doakan yang terbaik untuk gue besok ini. So, guys. Thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace.